Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benar-benar nama saya Kirstiaman Saya dari kelas T2A Sini saya akan Membawakan video tentang Perawatan dan perbaikan aki Dan penggunaan air radiator Pada motor vario 125 Nah Disini kita mulai Dari aki ya Nah ini adalah fungsi dari Aki, yang pertama adalah Menyimpan energi listrik Untuk menghidupkan mesin dan Komponen kelistrikan pada motor Nah yang kedua itu Menjaga stabilitas tekanan listrik Pada sistem kelistrikan sepeda motor Yang ketiga Menyimpan arus listrik yang Dihasilkan oleh Generator yang ada Berada pada Sepeda motor Selanjutnya Ini adalah Kondisi aki yang baik Pada sepeda motor Nah yang pertama itu Saat mesin mati Saat mesin mati itu Voltase Aki itu harus Direntang 12,4 Sampai 12,6 Nah Kalau Voltasenya lemah Itu Dibawah 12,4 Nah Pada saat Voltasenya dibawah itu Bisa Melakukan Pengecasan Buat Aki ini Yang tadinya Voltasenya lemah Biar Jadi Lebih tinggi gitu 12,5 Sampai 12,6 Nah yang kedua ini Mesin menyala Jadi kan Pada saat mesin mati Nah Pada saat mesin Nyalah itu Normalnya Adalah 13,7 Sampai 14,2 Kemudian Volt Overcharge Yaitu Tegangan Overcharge Jadi Pengisiannya itu Over Nah ini Di atas 14,2 Nah ini Pada saat Voltasenya di atas 19,2 Aki ini berpotensi rusak Gitu Kemudian Ini ada perawatan aki ya Nah perawatan rutin Peliksa Kondisi aki Nah ini Misal Contohnya ada Tegangan Terus Fisik akinya Udah rusak Atau Belum Gitu kan Nah terminalnya itu Masih Bagus Atau enggak Itu Bisa ya Dilihat dari Secara fisik Gitu Nah yang Kedua itu Ada Dibersihin Dari Dibunan kotoran Biasanya itu kan Kalau aki Pada vario itu Di bawah Kaki Persis ya Jadi Kayak kotoran Di sandal Atau di sepatu Biasanya masuk ke Wadah akinya itu Banyak pasir Gitu Nah yang ketiga ini Panaskan mesin Sebelum Dinyurakan Nah ini Sebelum misal Mau jalan Gitu Pagi-pagi Itu Bisa Panaskan Mesin dulu Sebelum Diminakan Nah yang Terakhir ini Ada yang dari Penggunaan aki Kelebihan Saat mesin mati Terus Yang ini ada Perawatan Berkalanya Risa Sistem Kelistrikan Curun arus Gitu Nah yang selanjutnya Itu ada Ganti aki Jika misal Akinya ini Udah gak berfungsi Gitu Terus Gunakan aki Sesuai spesifikasinya Misal Spesifikasinya Akinya ini Buat berapa volt Itu Ya harus segitu Gitu Gak boleh Misal Mentar akinya Dicopot Buat Nganu Apa Gitu Gak boleh ya Itu bisa Menyebabkan Akinya rusak Terus ada Tips tambahannya Ini Yang pertama Ada yang dari aki Dari sinar materi Langsung Dan suhu Extreme Misal Kayaknya dijemur Tapi Yang kedua Ada gunakan aki Yang berkualitas Nah Ini itu Bisa beli Yang Ori Akinya Jadi kan Banyak aki-aki Yang udah KW Yang harganya 100 ribuan Itu ada juga Nah ini Sudah marak Ya aki KW Jadi Gunakan Aki yang berkualitas Agar juga Elektrik Kalau pada Motor kita itu Lebih Terjaga Nah Yang ketiga Ini ada Konsultikan Dengan bengkel Jika ada masalah Mungkin Masalah Kayak Indikator Aki Nyalat Tapi Voltage Akinya Masih tinggi Itu mungkin Terkendala Kepada Polistikan Atau Tentang Elektrikal Yang berada Para motor Nah yang kedua Ini kita Masuk ke Perawatan Radiator Nah ini Penjelasan Radiator Adalah Alat Penukar Panas Yang digunakan Untuk memintakan Energi panas Dari Suatu Medium Medium Lainnya Yang tujuannya Bisa untuk Meningginkan Atau Memanaskan Nah Disini itu Ada fungsi Dari Radiator Fungsi utamanya Itu Menjaga Sefungsi Ideal Agar Terakhir Overheating Jadi Kalau Misal Kalau Nggak ada Radiator Ini Mungkin Mesin Itu Bakal Overheat Panas Mesin Bisa Mati Yang kedua Itu Menjaga Persemua Mesin Optimal Dan Kirit Bahan Bakar Yang ketiga Memerpanjang Siap Pakai Komor Mesin Mungkin Kalau Sering Overheat Motor Terus Terus Cara Kerjanya Ini Cairan Peningin Menyerah Panas Mesin Terus Cairan Peningin Dialirkan Ke Radiator Untuk Didinginkan Oleh Medara Dan Yang terakhir Cairan Peningin Yang sudah Dingin Dialirkan Kembali Ke Mesin Nah Yang Ke Ini Yang ketiga Itu Perawatan Perawatan Radiator Perawatan Rutinnya Itu Ada Empat Yang pertama Itu Cair Ketinggian air Radiator Seminggu Sekali Yaitu Kalau Pada Varyong 125 Itu Ada Di bawah Cok Persis Atau Di atas Ban Itu Ada Tabung Buat Timpanan Sadangan Air Radiator Itu Ada Tulisan Lower Sama Tinggi Yang kedua Yang kedua Tambahkan Air Radiator Khusus Sesuai Spesifikasi Biasanya Ini Ada Yang Pakai Radiator Itu Pakai Aqua Kalau Tidak Tapi Ini Kan Dari Radiator Itu Warnanya Hijau Jadi Ini Air Radiator Sesuai Yang Dari Paprika Jangan Gak Usah Semacam Pakai Aqua Itu Bisa Musang Mesin Nah Yang Ketiga Ini Bersihkan Radiator Dari Kotoran Dan Debu Misal Kayak Digipas Kipas Itu Berdebu Atau Ada Kekil Kecil Kecil Yang Masuk Yang Itu Bisa Diversitikan Yang Terakhir Beriksa Kipas Dan Selang Radiator Nah Ini Bisa Kerisa Kipas Dan Selang Itu Kalau Selang Mungkin Ini Bisa Dilakukan Di Bengkel Kalau Misalnya Kita Dilakukan Alat Alat Nah Perawatan Berkala Ini Nanti Air Radiator Setiap 2 Tahun Atau 24 Kilometer Terus Bersihkan Radiator Secara Menyeluruh Di Bengkel Nah Di Bengkel Soalnya Itu Bungkar Radiator Itu Juga Gak Gampang Gampang Ya Itu Butuh Kunci-Kunci Yang Lengkap Jadi Ya Harus Dibawa Ke Kalinya Oke Nah Teman-teman Disini Saya akan Bungkar Untuk Tutup Casing Bagian Untuk Penyimpanan Air Radiator Disini Langsung Kita Kita Bungkar Bungkar Nah Jika Sudah Terbongkar Maka Kita Akan Menuangkan Air Radiator Kedalam Wadah Nah Pada 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 Bagian Untuk Penampungan Air Radiator Disini Ada Tulisan Upper Dan Lower Itu Penanda Batas Bahwa Air Radiator Itu Masih Penuh Atau Sudah Di Ada Di Batas Ini Bawa Itu Harus Gradisi Untuk Nah Disini Kita Akan Menyalakan Motor Untuk Melihat Indikator Indikator Yang Ada Dipada Motor Vario 125 Nah Disini Untuk Indikator Aki Pada Saat Posisi Motor Mati Yaitu 11,4 11,5 Yaitu Yang Artinya Menandakan Bahwa Aki Lemah Nah Pada Saat Dinyalakan Akan Ada Muncul Indikator Seperti Ini Yaitu Aki Lemah Nah Pada Saat Posisi Menyala Voltasi Itu Naik Yang Artinya Aki Masih 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 Mengecas Nah Pada Saat Mengecas Itu Tegangan Di 13,9 Tidak Melebih 14,2 Volt Kalau Ini Melebih 14,2 Itu Menandakan Bahwa Aki Overcharge Gitu Nah Disini Untuk Indikator Oil Change Juga Tidak Muncul Dikarenakan Berarti Oli Itu Belum Saatnya Diganti Mungkin Seperti Itu Penyelesaian Pada Saat Motor Menyalah Dan Motor Mati Untuk Mengetahui Aki Itu Sudah Lemah Atau Belum Nah Disini Pernah Tadi Aki Kita Sudah Lihat Berapa Potas Akinya Sekarang Kita Akan Membuka Case Untuk Akinya Agar Kita Bisa Mengacas Akinya Hingga Aki Itu Nomor Lagi Nah Disini Kita Buka Akinya Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu nah disini disini akinya sudah tersebut ya nah disini aki itu siap untuk dicas di tempat pengancasan aki agar akinya kembali normal atau agar holdtasnya itu tidak kerendah lagi ya nah disini ada aki yang sudah dicasnya jadi kita akan tahu kenapa tegangannya itu nanti kita akan melihat di indikator motor saatnya nah kita akan pasang dulu di dahulu buat artinya sebelum kita akan ngecek berapa holdtasnya yang yang tertampil di indikator saat motor menyala nah jika dirasa sudah cukup kencang maka kita akan kembali ini pengaman untuk kabel agar tidak terjadi konsleting nah sudah kita tutup nah disini kita akan menyalakan motor untuk melihat holdtase aki yang setelah dicas ya nah setelah dicas indikator motor untuk aki itu 12,2 ya lebih besar daripada yang sebelum dicas kita akan nyalakan apakah indikator aki nya akan merah atau tidak nah disini ini kartu ini sudah merah ya jadi disini aki sudah normal atau tidak kurang lagi holdtasnya nah disini akhirnya juga bisa mengecas lagi ya mungkin itu sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih